Musibah bencana alam tengah melanda beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya, bencana lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat. Anggota Komisi 5 DPR RI Novitawi Jayanti meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk terus siaga terhadap potensi bencana alam di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan sebanyak 58 orang tewas dan 35 orang hilang dalam musibah lahar dingin di Sumatera Barat. Bahkan, tak kurang dari 500 masyarakat di sekitar Gunung Marapi harus mengungsi ke wilayah lain yang lebih aman. Melihat situasi ini, Novitawi Jayanti meminta BMKG untuk selalu menyampaikan informasi terkini soal potensi bencana alam di suatu wilayah. Selain itu, Novitawi juga berharap ada program relokasi untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. BMKG juga kita minta untuk selalu update bagaimana situasi terkini sehingga masyarakat bisa segera antisipasi apa yang harus dilakukan. Apakah harus meninggalkan tempat? Apakah harus daerah tersebut tidak boleh ditempati oleh suatu penduduk? Apakah pemerintahnya harus melakukan relokasi? Ini itu sangat penting. Jadi, kali ini kita juga sangat berduka dengan kejadian-kejadian bencana yang terjadi. Yang terbaru adalah Sumatera Barat, Padang. Dan bahkan ada informasi beberapa titik-beberapa titik yang memang BMKG, kemudian Basarnas juga harus siap sedia, ready untuk cepat tanggap dengan keadaan-keadaan seperti ini. Cuaca di beberapa wilayah Indonesia saat ini sedang dalam kondisi tak menentu. Sebagian wilayah dilanda hujan lebat, sementara lainnya mengalami cuaca panas yang mencapai 37 derajat Celcius. Panji dan Mario TVR Parlemen melaporkan.